Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wasahlan bikum. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Aseb Jaiman. Kabar gembira untuk kita semua warga negara Indonesia atau PMI yang ada di Arab Saudi. Dikutip dari situs resmi KJRI dan maskapai penerbangan Lion Air, bahwa bagi teman-teman yang ingin pulang secara mandiri ke tanah air, silakan bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi saya. Sebelum lanjut videonya, saya mohon dukungannya dengan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim Maskapai penerbangan Lion Air telah membuka penerbangan untuk kepulangan mandiri atau repatriasi mandiri untuk para PMI WNI yang ada di Arab Saudi, khususnya kota Jeddah. Dengan rute Jeddah-Jakarta yang akan berangkat tanggal 16 September 2020. Dengan JT111 pukul 02.30 RT. Target penumpang sebanyak 421 orang dengan penerbangan One Y, yaitu satu kali penerbangan. Pihak Lion Air akan mengupayakan agar keberangkatan sesuai jadwal yang telah ditetukan apabila jumlah penumpang dapat memenuhi target atau syarat untuk penerbangan mandiri. KJRI mengimbau agar para calon penumpang tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk teman-teman yang ingin pulang secara mandiri melalui maskapai penerbangan Lion Air Jeddah Jakarta, silahkan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah fotokopi paspor atau SPLP yang masih berlaku. Yang kedua adalah fotokopi igoma. Yang ketiga Pesah Exit. Yang keempat Reantripisa. Yang kelima sertifikat negatif COVID-19. Dan syarat yang kelima sertifikat negatif COVID-19 tidak diwajibkan. Namun lebih baik disini membuat sertifikat negatif COVID-19 agar di Indonesia-nya dipermudahkan. Impul lebih lanjut teman-teman silahkan hubungi langsung kontak person yang ditunjuk oleh pihak Lion Air. Jeddah 0551081140 atau 0505182630 Info selanjutnya tentang Tarhil. Untuk sementara waktu Tarhil sampai sekarang belum ada kejelasan kapan dibukanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin pulang melalui Tarhil mohon bersabar. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kesabaran yang cukup. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wabilahi Topik. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!